Jantung kotaku, detak nadiku, hatiku Kota, pangkal kemenangan Halo semuanya, sekarang kami berada di tempatnya Onyeng Onyeng tepatnya, home recording yang berada di kota Somalia Sekarang lagi ada proses rekaman lagu pangkal kemenangan Ciptaan dari Bang Yang Sancin Dimana prosesnya kita lihat ke dalam Sekarang lagi tek vokal adalah Il Semata Dalam gemuruh, jantung kotaku Detak nadiku, hatiku, cintaku Mantap, tenang, bagus, damai Untuk ada semen musik kah? Arab semen musik, kalau memang ada unsur daerah Ya sangat luar biasa Karena unsur daerah merupakan Apa namanya, merupakan tameng yang harus dijaga Yang harus dilestarikan sehingga orang mengenal Bahwa daerah itu memiliki sesuatu yang khas Jadi untuk tiap lagu lah Tiap lagu yang berkenaan dengan daerah Harus muncul usur daerahnya Nah kalau kita lihat dari lagu Panggal Pinang, kota kemenangan ini Yang mengusung tentang sesuatu yang melekat di kota Panggal Pinang Walaupun itu, apa namanya Sifatnya mengenang kesejarahan perjuangan masa lalu Kota Panggal Pinang Ya memang harus ada unsur daerahnya Minimal Apa yang terkait dengan perjuangan yang terkandung Di dalam wilayah yang ada di Panggal Pinang Khususnya dan bangka umumnya Seperti itu Jadi unsur daerah memang harus ada di dalam setiap lagu yang diusung Minimal ada beberapa Apa namanya Beberapa Beberapa Waktu Beberapa durasi Misalnya Di awal lagu Sikan persen Kemudian di tengah Mungkin Sikan persen Nah intinya bahwa Mengapa unsur daerah itu penting Ya agar itu tadi Agar orang mengenal Bahwa daerah kita itu memiliki sesuatu yang lain dari yang lain Yang bersifat spesifik gitu Seperti itu Ya saya kira itu Harapannya dengan lagu ini Untuk masyarakat Masyarakat akan lebih mengenal Bahwa di daerahnya itu Pernah terjadi sesuatu di masa lampau Khususnya Pangalpinang Pangalpinang kan merupakan Ibu kota negeri ini ya Nah jadi di masa lalu itu ada Nilai-nilai kepahlawanan yang pernah dibawa oleh pejuang kita Yaitu proklamator kita sendiri Bung Karno Yang memang mengatakan bahwa Dari wilayah kita ini kita menuju kemenangan Nah seperti itu Inilah lagu kemudian Kita buat niriknya Agar masyarakat secara luas itu mengenal Bahwa kita memiliki semacam Unsur kekuatan untuk Memupuk dan Memberi kekuatan kepada karakter kita Sebagai orang daerah Jadi lagu ini sendiri terinspirasi Dari latar sejarah Ya latar sejarah Berjuang yang pernah dilakukan oleh tokoh Lokumatur bangsa Indonesia yang pernah Apa namanya Menginjakkan kakinya ketika dia berjuang di tahun 45an atau di masa revolusi di masa lampau Seperti itu Ya mudah-mudahan lagu ini diterima sama masyarakat Terutama kota Pangkau Pinang ya Bang ya Ya khususnya kota Pangkau Pinang Namun karena dia menjadi Ibu kota dari provinsi Kepulau Bangka Belitung Otomatis yang menjadi Milik keseluruhan dari Bangka Belitung Seperti itu Oke mudah-mudahan lagunya bisa diterima masyarakat secara luas Amin Untuk penyanyi gimana Bang? Penyanyi sampai saat ini Dari beberapa negara yang kalian lakukan Sudah menunjukkan peningkatan-peningkatan yang luar biasa Saya sendiri ketika tadi mendengar beberapa Baik penyanyikan itu Terkesan bahwa ini sangat mendalam Sangat mendalam tingkat pemahaman Tingkat apresiasinya Bahwa lagu ini sesuai Antara ucapan dan Apa namanya Dan semangat yang dimunculkan Dari tiap lirik itu Untuk studionya sendiri Bang Gimana Bang? Saya melihat ketika Ada beberapa aranser Aranser Aransmen yang ditunjukkan kepada saya tadi Studio ini memungkinkan Bahwa dia menggarap sebuah Aransmen ke dalam Lagu itu yang dimasukkan Sangat luar biasa Saya melihat bahwa ini ada harapan-harapan Yang memungkinkan orang Untuk dapat merasakan Sentuhan musik yang dalam Yang dalam Yang memang dapat dirasakan Kesannya sangat luar biasa Karena tadi ketika Dia meminta saya Untuk mendengarkan beberapa Aranser yang dibuat Dia ada unsur-unsur yang lain Daripada yang lain Dimasukkan dia Terutama ada Apa namanya Usur lokal Seperti itu Nah ada beberapa alat musik Kemudian yang dipadukan juga Di dalam itu Nah saya melihat Kerja dari kawan-kawan Di studio ini Studio apa namanya Lupa saya Honig Oh iya Honig ya Honig 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 Ya harapan saya Honig Bisa di Apa namanya Dipakai oleh Orang banyak lah Untuk Apa namanya Untuk membuat Ciptaan lagu Ciptaan lagu berikutnya Siapa saja yang ingin Apa namanya Bekerja sama dengan Honig Ya silahkan Saya pikir ini Sangat luar biasa Garapannya Ya Sekian Sekilas yang dapat Saya apa namanya Saya lihat Dan saya dengar Itu baru saya kira Semungkin Kalau lebih mendalam Lebih Lebih Bagus Lebih luar biasa Seperti itu Oke Terima kasih Bang Kita lihat Proses Di dalam Ini ada Lufman Hakim Halo Untuk lagu ini Cuman ya Bagus Lagunya semangat Terima kasih Terima kasih Semangat seks Terima kasih Sangat seks Very good Jalan Jalai Bunda Cukup Aku habis kok ya Ambil Dia bakat Aku bela Kepasat Oke Langak Semangat Oke Proses Regaman Untuk Kerekan duit Di dalam Gimana Keren Suaranya Bagus Semangat Tinggi Belum Dan rasanya Bagus Perasaan sendiri gimana perasaannya? Untuk deg-degan Karena ini kita nyanyi ada penarangnya, penulisnya, penciptanya Jadi rada-rada terintimidasi But so far Semangat kakak Untuk Onmik sendiri gimana Onmik? Keren Temangannya keren Posisinya keren Semuanya melihat keren Mudah-mudahan para pengetahuan hasilnya bagus dan luar biasa Oke Terima kasih kak Berpadu menjatuhmu Hikam pesonga indahmu Dan besi citramu Dalam gemulu Jantung kotaku Jantung kotaku Jantung kotaku Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kira-kira tanah siapa yang mau dijual Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton